Jadi intinya, apa yang Abang sampaikan kaitannya dengan Partai Golkar dan Pak Jokowi itu pasti diketahui oleh Ketua Umum ya? Ada diskusi dong? Apanya? Saya tidak pernah bicara secara langsung ketua umum. Tetapi, saya kira, saya sebagai orang yang memang lahir dari suatu proses dunia akademik, kan saya harus pintar-pintar membaca tanda-tanda jaman. Oke. Enggak boleh dong. Kalau saya tanda-tanda jaman begini, Ketua Umum begini, dan lain-lain sebagainya, ini juga. Kan suasana kebatinan yang lahir seperti itu masa tidak dimanai? Enggak, karena gini. Di internal Partai Golkar, saya juga dengar, Takim juga dengar, ini kan jangan-jangan kursi Ketua Umum Pak Erlangga terancam juga ini kalau masuk. Ya kalau opsinya Pak Jokowi itu adalah Erlangga Artarto. Kalau bukan, ada jagoan lain. Ini kursi panas, ini Ketua Umum ini. Jadi bukan. Itu yang selalu kita lihat. Atau jangan-jangan Bang Idrus? Itulah masalahnya Mas Yogi. Masuk dari porosnya Pak Jokowi? Dalam perspektif politik praktis yang subjektif. Tetapi ini kan kita bicara hal yang normal bahwa siapapun yang memang disepakati bersama memiliki persyaratan dan sehingga dengan kapasitas, kapabilitas yang dimiliki itu dimanfaatkan secara efektif untuk membesarkan Golkar dalam rangka meningkatkan gerakan karya-kekaryaan, gerakan amal soleh ini. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah ini dia yang penting. Terima kasih.